Intro Assalamualaikum semuanya Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan percayaannya Amin Yarobal Alamin Dikisahkan ada jin raksasa yang menghuni gua angker Di sebuah perbukitan kecil yang jauh dari pemukiman warga Ponon, jin raksasa ini terkenal jahat Siapa saja yang berani mendekati gua tempat tinggalnya Maka akan dibunuh dengan cara yang sadis Suatu hari, Abunawas mengadakan perjalanan Yang kebetulan harus melewati perbukitan kecil Dimana daerah tersebut merupakan tempat tinggal jin raksasa yang jahat Salah seorang warga setempat sempat melarang niat Abunawas ini Tuhan lebih baik urungkan niat anda Carilah jalan lain saja Kata seorang warga Memangnya kenapa? Tanya Abunawas penasaran Di perbukitan itu sangat angker Ada jin raksasa yang jahat Dia tidak segan-segan Membunuh siapa saja yang berani kesana Jawab orang tersebut Setelah mendengar penuturan warga Abunawas sejenak termenung Tapi ini adalah jalan satu-satunya Tidak ada jalan lain Pikir Abunawas Setelah berpikir matang-matang Dengan segenap keberanian Akhirnya Abunawas nekat melewati perbukitan kecil tersebut Dan benar saja Baru beberapa langkah menginjakan kakinya di sana Tiba-tiba muncul sosok makhluk raksasa Yang tak lain adalah jin jahat Hai manusia Lancang sekali kamu kemari Kamu mau cari mati Bentak jin raksasa Tidak Aku hanya numpang lewat Karena ini adalah jalan satu-satunya Jawab Abunawas Kamu tahu Ini adalah daerah kekuasaanku Siapapun dilarang lewat sini Kata jin raksasa memberitahu Bukannya ini adalah bumi Allah Kamu tidak ada hak melarang saya Balas Abunawas Oh jadi kamu menantangku Akan aku hancurkan tubuhmu Ancam jin raksasa Baik silahkan mencobanya Tetapi aku bisa mengalahkanmu Sebab aku sangat perkasa Lebih dari yang kau bayangkan Sahut Abunawas tak mau kalah Omong kosong Kau pasti seorang sufi Makanya berani menantangku Orang-orang sufi itu Hanya terpikat pada masalah rohani Kau tak akan bisa mengalahkanku Sebab aku memiliki kekuatan badaniah Wujudku 30 kali lipat Lebih besar darimu Ucap jin raksasa Wujudmu memang lebih besar dariku Tapi itu tidak menjamin kamu lebih perkasa Kalau kau menginginkan uji kekuatan Ambil batu ini dan perahlah air darinya Balas Abunawas Abunawas lalu memungut seputir batu kecil Dan diberikannya kepada jin raksasa Seketika batu kecil Hancur lebur dalam genggamannya Akan tetapi tak setetes pun air yang keluar Jin tersebut mencoba mengulanginya beberapa kali Dengan batu yang lain Tapi usahanya sia-sia Akhirnya jin raksasa pun menyerah Ini mustahil Tidak mungkin ada air di dalam batu Coba kau tunjukkan Kalau batu memang ada airnya Kata jin raksasa penasaran Dalam keremang-remangan Abunawas mengambil sebuah batu kecil yang lapuk Bersamaan dengan itu Tanpa sepengetahuan jin Abunawas juga mengambil seputir telur Dari kantung bajunya Lantas Abunawas Meremukan batu kecil Menggunakan genggaman tangannya Seketika cairan telur Langsung menetes keluar Melihat hal itu Jin raksasa sangat terkesan Dengan kesaktian Abunawas Kamu luar biasa Menginaplah di guaku malam ini Akanku jamu engkau Dengan macam hidangan Ajak jin raksasa Abunawas pun mengikutinya Masuk ke sebuah gua yang sangat besar Sesampainya di dalam gua Abunawas melihat Banyak sekali harta dan perhiasan Dari mana semua harta ini? Tanya Abunawas Lalu jin raksasa memberitahu Bahwa semua harta dan perhiasan tersebut Adalah milik para kabilah yang tersesat Yang sudah ia bunuh Setelah dijangu makan malam Jin raksasa mempersilahkan Abunawas untuk istirahat Berbaringlah di sebelahku Dan tidurlah Kata jin raksasa Jin raksasa kemudian Membaringkan dirinya Dan segera tidur Sementara Abunawas Yang secara naluri Mengetahui adanya Bahaya pengkhianatan Segera bangkit Dan menyembunyikan diri Di tempat yang agak jauh Dari raksasa Itu dilakukannya Sesudah mengatur Tempat pembaringannya Agar seolah-olah Abunawas tidur Di samping jin raksasa Tidak lama setelah itu Jin raksasa pun bangun Ia mengambil Sebuah batang pohon Lalu menghajar Abunawas Dengan sekuat tenaga Yang dikiranya Masih tidur di sebelahnya Jin raksasa Memukul bertubi-tubi Sebanyak tujuh kali Kemudian Ia kembali berbaring Dan tertidur Setelah jin raksasa Benar-benar tertidur Barulah abunawas Membaringkan tubuhnya Tepat di sebelah Jin raksasa Saat hari sudah Menjelang pagi Keduanya pun terbangun Betapa kagetnya Jin raksasa Melihat Abunawas Masih hidup Bahkan tidak ada Luka sedikit pun Guamu nyaman sekali Untuk istirahat Tapi sayang Tadi malam Aku agak terganggu Sebab aku sempat Merasa Ada nyamuk Menggigitku Sampai tujuh kali Ucap Abunawas Hal ini Tentu saja Sangat mengejutkan Jin raksasa Sehingga Ia tidak berani lagi Menyerang Abunawas Bagaimanapun Kalau seorang telah Dipukul tujuh kali Dengan sebuah batang pohon Oleh raksasa Pasti akan mati Apalagi memukurnya Menggunakan tenaga Sekuat-kuatnya Akhirnya Jin raksasa tersebut Mempersilahkan Abunawas Untuk melanjutkan Perjalanannya Berkat kecerdikan otaknya Abunawas pun selamat Dari pembunuhan Kisah selanjutnya Bila kita mendengar Kata pelacur Pikiran kita Pasti akan Membayangkan Seseorang yang Pekerjaannya hina Baik dari segi agama Maupun dari segi Hidup bermasyarakat Begitu pula Ketika kita Mendengar kata kiai Kita pasti akan Berpikir Seseorang yang Sangat alim Dengan budi pekerti Yang santun Sehingga wajar Bila masyarakat Memuliakan Orang yang bergelar kiai Dan tak sedikit Masyarakat yang Soan ke rumah sang kiai Untuk minta didoakan Dan mengharap Berkah darinya Namun Ada cerita lucu Antara dua orang Yang berbeda Profesi ini Bagi masyarakat Rembang Siapa sih Yang tak kenal Dengan kiai haji Ali Yahya Orangnya alim Parasnya tampan Dan juga Mempunyai tubuh Yang atletis Apabila sorban Dan pecinya Dilepas Penampilannya Mendadak berubah Terlihat Seperti orang bule Tak heran Jika banyak wanita Yang terpesona Kepadanya Meskipun Diberi anugerah Allah Paras yang tampan Tak membuat Kiai Ali Suka bermain Perempuan Beliau Selalu menjauhi Perbuatan maksiat Termasuk Perbuatan Zina Yang dilaknat Oleh Allah Suatu ketika Kiai Haji Ali Yahya Diundang Untuk mengisi Pengajian Di kota Jepara Maka Berangkatlah Kiai Ali Bersama Supir Pribadinya Beliau Berangkat Menggunakan Pakaian Biasa Peci Dan sorbanya Sengaja Ia Lepaskan Ketika Mobil yang Ditumpanginya Berhenti Di lampu Merah Tiba-tiba Datang Wanita cantik Menghampiri Mobilnya Wanita cantik Tersebut Ternyata Adalah Seorang Pelacur Karena Tidak tahu Yang dihadapinya Adalah Seorang Ulama Si wanita Pelacur Ini Mencoba Menggoda Jai Haji Ali Wanita Pelacur Itu Mengira Pria Tampan Di dalam Mobil itu Adalah Turis Berduit Banyak Yang sedang Mencari Kesenangan Di Indonesia Malam Om Sapa Wanita Cantik Tersebut Malam Juga Balas Gai Haji Ali Tanpa Basa-basi Wanita Itu Menawarkan Diri Saya Boleh Ikut Gak Om Boleh Ya Pinta Wanita Itu Di luar Dugaan Gai Haji Ali Memperbolehkan Si wanita Ikut Bersamanya Oh Tentu Saja Boleh Ayo Silahkan Masuk Balas Gai Haji Ali Wanita Muda Itu Bergegas Membuka Pintu Dan Masuk Kedalam Mobil Pintu Ditutup Dan Mobil Mulai Berjalan Mau Kemana Nih Om Saya Siap Menemani Om Sampai Pagi Goda Wanita Cantik Kepada Gai Ali Sambil Mengenakan Sorban Dan Kopiah Gai Haji Ali Menjawabnya Dengan Santai Saya Hendak Mengisi Pengajian Di Jepara Melihat Hal itu Wanita Tersebut Langsung Kaget Apalagi Kih Haji Ali Kini Tampak Berwibawa Dengan Sorban Dan Kopiahnya Jadi Sekali Sekali Lagi Saya Mohon Maaf Kata Wanita Itu Gemetaran Oh Tidak Apa-apa Santai Saja Mbak Sekali-kali Ikut Pengajian Itu Bagus Ujar Sama Jemaah Tenang 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 Saja Mbak Di Tempat Pengajian Suara Rebana Mulai Terdengar Menyambut Kedatangannya Para Panitia Pengajian Yang Bertugas Mengawal Kih Haji Ali Yahya Berlarian Menghampiri Mobilnya Jemaah Pria Dan Wanita Terlihat Memadati Area Tempat Acara Dikelar Panitia Dengan Antusias Menunggu Kedatangan Kih Ali Begitu Kih Ali Turun Dari Mobil Ia Langsung Menghampiri Jemaah Ibu Ibu Maaf Bu Boleh Pinjam Hijabnya Ini Punyai Lupa Bahwa Hijab Ucap Kih Haji Ali Dengan Sikap Ibu Ibu Jemaah Menjawab Baik Pak Kih Akan Saya Ambilkan Tidak Berapa Lama Ibu Jemaah Itu Kembali Ini Pak Kih Hijabnya Ucap Ibu Tersebut Jilbab Yang Dibawanya Lalu Disodorkan Kedalam Mobil Dan Langsung Dikenakan Oleh Wanita Pelacur Setelah Dia Rapi Wanita Itu Turun Dari Mobil Dan Masya Allah Para Ibu Ibu Jemaah Yang Hadir Saling Berebutan Salaman Dan Mencium Tangannya Mendapat Sambutan Yang Begitu Terhormat Wanita Yang Kini Telah Disulap Menjadi Bunyai Tentu Saja Merasa Terkejut Ia Tak Menyangka Mendapat Perlakuan Istimewa Bahkan Ia Sangat Dihormati Kemudian Wanita Itu Diundang Masuk Ke Ruang Tamu Ia Dijamu Berbagai Macam Hidangan Dan Dilayani Layaknya Seorang Wanita Mulia Ada Perasaan Haru Bercampur Malu Menjalar Di Hatinya Yang Membuatnya Hampir Meneteskan Air Mata Setelah Kei Haji Ali Selesai Mengisi Ceramah Beliau Mengajak Wanita Itu Makan Hidangan Yang Sudah Disiapkan Oleh Panitia Di saat Kei Haji Ali Dan si Wanita Hendak Pamit Pulang Ibu-ibu Jamaah Mengerumuni Wanita Pelacur Tersebut Mereka Satu Persatu Meminta Didoakan Dengan Hajat Yang Berbeda Hal Ini Membuat Si Wanita Sempat Shock Ia Tak Tahu Harus Berdoa Apa Sedangkan Solat Saja Sudah Tidak Pernah Ia Lakukan Akhirnya Yang Terlintas Di Benak Wanita Itu Adalah Bacaan Robana Atina Vidunya Hasana Wafil Akhiroti Hasana Tahu Wakinah Ada Banar Para Ibu-ibu Jamaah Lantas Mencium Tangan Wanita Tersebut Dan Mengantarkannya Sampai Masuk Kedalam Mobil Gai Haji Ali Dan Si Wanita Lantas Pergi Meninggalkan Tempat Acara Selama Perjalanan Di Dalam Mobil Wanita Pelacur Itu Menangis Terisak Isak Gai Ali Dan Sopir Sengaja Membiarkannya Setelah Suasana Agak Tenang Gai Ali Berpesan Kepada Wanita Pelacur Itu Apakah Kamu Tidak Melihat Dan Memikirkan Bagaimana Orang-orang Memperlakukan Menghormatimu Mengelilingimu Mengantarkanmu Dan Mereka Juga Relak Antri Hanya Supaya Bisa Mencium Tanganmu Bahkan Mereka Meminta Doa Dan Berkah Perkah Darimu Padahal Kamu Ini Adalah Seorang Pelacur Mendengar Nasihat Kih Haji Ali Tangisan Wanita Itu Semakin Menjadi Jadi Ia Merasa Terhina Merasa Sedih Apalagi Mengingat Dosa-dosa Yang Telah Ia Lakukan Selama Ini Tapi Allah Menutupi Aib Nya Allah Sangat Mencintainya Hari Ini Kamu Dapat Nasihat Yang Mungkin Nasihat Ini Berharga Selama Sisa Hidupmu Maka Segeralah Bertaubat Dan Mohon Ampun Kepada Allah Jangan Sampai Nyawamu Dicabut Sebelum Bertaubat Sambil Terisak Isak Wanita Itu Berkata Terima Kasih Yai Atas Nasihatnya Dengan Kejadian Ini Aku Akan Bertaubat Dan Aku Akan Berhenti Dari Pekerjaan Bejat Ini Sekali Lagi Terima Kasih Pak Yai Dari Kisah Ini Mengandung Hikmah Terkadang Dakwah Dengan Cara Memuliakan Seorang Pendosa Lebih Efektif Ketimbang Menghujat Pelaku Dosa Kisah Selanjutnya Diceritakan Ada Seorang Pemuda Alim Dan Waroh Pemuda Itu Bernama Sheikh Mohammed Bin Humair Waktu Siangnya Ia Pergunakan Untuk Berpuasa Sedangkan Waktu Malam Ia Pergunakan Untuk Solat Malam Suatu Ketika Sheikh Humair Ini Pergi Ke Hutan Untuk Berburu Di Tengah Aktifitasnya Yang Melelahkan Ia Pun Memutuskan Untuk Beristirahat Sejenak Tak Berselang Lama Tiba-tiba Datang Seekor Ular Yang Terlihat Ketakutan Ular Tersebut Menghampiri Seh Humair Untuk Meminta Pertolongan Wahai Muhammad Bin Humair Selamatkanlah Saya Nisjaya Engkau Akan Diselamatkan Juga Oleh Allah Kata Si Ular Memohon Menyelamatkan Mu dari Siapa Tanya Seh Humair Keheranan Dari Musuh Saya Jawab Si Ular Lalu Dimana Musuhmu Tanya Seh Humair Kembali Ada Di Belakang Saya Dia Sedang Mengejar Saya Jawab Si Ular Dari Golongan Umat Siapakah Engkau Wahai Ular Tanya Seh Humair Saya Dari Golongan Umat Muhammad Jawab Si Ular Karena Merasa Iba Seh Humair Lalu Membuka Sorbannya Ia Pun Menyuruh Si Ular Untuk Bersembunyi Di Balik Sorban Yang Ia Pakai Masuklah Kedalam Sorbanku Ini Kata Seh Humair Tetapi Si Ular Menolaknya Percuma Saja Wahai Humair Musuhku Pasti Dapat Melihatku Dan Memangsaku Timpal Si Ular Lalu Dengan Cara Apa Supaya Aku Bisa Menolongmu Tanya Seh Humair Jika 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 Engkau Ingin Benar-benar Menolongku Bukalah Mulutmu Dan Izinkan Aku Masuk Untuk Bersembunyi Di Dalamnya Pintah Si Ular Permintaan Ular Ini Tentu Membuat Seh Humair Khawatir Dengan Keselamatan Dirinya Aku Tidak Mau Aku Takut Kamu Akan Membunuhku Ujar Seh Humair Demi Allah Aku Tidak Akan Membunuhmu Kata Si Ular Berjanji Akhirnya Seh Humair Membuka Mulutnya Dan Mengizinkan Ular Tersebut Masuk Kedalamnya Setelah Si Ular Bersembunyi Di Dalam Tubuh Seh Humair Tidak Berapa Lama Kemudian Datang Seorang Pemuda Menghampirinya Wahai Tuan Apakah Anda Melihat Seekor Ular Tanya Pemuda Tersebut Oh Rupanya Pemuda Ini Yang Membuat Si Ular Ketakutan Kata Seh Humair Dalam Hati Tapi Karena Ia Sudah Berjanji Untuk Melindungi Si Ular Seh Humair Terpaksa Berkata Bohong Tidak Saya Tidak Melihatnya Jawaban Tersebut Ternyata Tidak Membuat Si Pemuda Puas Ia Tetap Berdiri Di Hadapan Seh Humair Sambil Mengamati Di Sekelilingnya Setelah Dirasa Tidak Menemukan Ular Yang Dicarinya Si Pemuda Lantas Meninggalkan Tempat Tersebut Seiring Kepergian Si Pemuda Seh Humair Segera Beristihbar Seratus Kali Atas Perkataan Bohongnya Lalu Ia Berkata Kepada Si Ular Yang Berada Di Dalam Tubuhnya Wahai Ular Musuhmu Sudah Pergi Engkau Sudah Aman Sekarang Keluarlah Dari Tubuhku Kata Seh Humair Tapi Diluar Dugaan Ternyata Si Ular Menolaknya Ia Bahkan Mengancam Seh Humair Aku Tidak Mau Keluar Dari Tubuhmu Sekarang Aku Beri Engkau Dua Pilihan Hatimu Akanku Rusak Atau Hatimu Akanku Lubangi Ancam Si Ular Mahasuci Allah Dimanakah Janjimu Wahai Ular Kemanakah Sumpahmu Sehingga Engkau Begitu Cepat Melupakannya Ujar Seh Humair Yang Aku Tahu Aku Tidak Akan Melupakan Permusuhan Antara Aku Dan Nenek Moyangmu Yaitu Nabi Adam Lalu Bagaimana Mungkin Aku Akan Menolong Keturunannya Kata Sik Ular Mengejek Jadi Engkau Akan Membunuhku Tanya Seh Humair Ya Aku Akan Membunuhmu Balas Sik Ular Kalau Begitu Aku Ada Permintaan Terakhir Sebelum Engkau Membunuhku Izinkan Aku Berjalan Sampai Kelereng Pegunungan Setelah Sampai Di Tempat Itu Silahkan Engkau Membunuhku Pintas Seh Humair Baik Baiklah Aku Turuti Permintaan Ucap Si Ular Seh Humair Pun Lalu Berjalan Menuju Kelereng Gunung Sesampainya Di Sana Ia Lalu Memanjatkan Doa Memohon Pertolongan Kepada Allah Tidak Berapa Lama Datang Seorang Lelaki Misterius Wajahnya Bercahaya Dan Baunya Sangat Harum Lelaki Tersebut Menghampiri Seh Humair Dan Berkata Apa Yang Membuat Raut Wajahmu Terlihat Gelisah Wahai Humair Seh Humair Menjawab Musuhku Telah Mendolimiku Lelaki Tersebut Bertanya Kembali Lalu Dimanakah Musuhmu Seh Humair Menjawab Dia Ada Di Dalam Perutku Lelaki Misterius Itu Lalu Menyuruh Seh Humair Untuk Membuka Mulutnya Setelah Mulutnya Terbuka Lelaki Tersebut Segera Memasukkan Sesuatu Seperti Biji Buah Saitun Yang Berwarna Hijau Kunyah Dan Telanlah Perintah Lelaki Misterius Seh Humair Menuruti Perintahnya Ia Mengunyah Dan Menelannya Sehingga Perutnya Merasakan Perih Dan Mual Tiba-tiba Ular Yang Berada Di Dalam Perutnya Keluar Melalui Mulutnya Dalam Keadaan Terpotong Potong Lalu Seh Humair Bertanya Kepada Lelaki Di Hadapannya Siapakah Anda Sebenarnya Lelaki Misterius Itu Balik Bertanya Apakah Engkau Benar-benar Tidak Tahu Siapa Aku Seh Humair Menjawab Sungguh Saya Tidak Tahu Lelaki Tersebut Lalu Berkata Wahai Muhammad Bin Humair Ketahuilah Tat Tat Kala Engkau Berdoa Kepada Allah Dan Memohon Pertolongan Semua Para Malaikat Di Langit Menghadap Kepada Allah Agar Diizinkan Untuk Menolongmu Dan Saya Adalah Malaikat Yang Paling Terkenal Di Langit Keempat Yang Ditunjuk Oleh Allah Allah Lalu Memerintahkan Saya Untuk Pergi Ke Surga Dan Mengambil Daun Hijau Untuk Menolongmu Kemudian Lelaki Misterius Tersebut Melanjutkan Tuturnya Mengenai Iblis Jika Iblis Membuat Kebaikan Dia Tetap Menjadi Pembuat Yang Keburukan Bahkan Jika Perbuatannya Hilang Darinya Dia Tetap Tidak Ditempatkan Di Sisi Allah Yang Maha Kuasa Seh Humair Akhirnya Mengerti Bahwa Ular Yang Ia Tolong Sejatinya Adalah Iblis Yang Menyamar Sedangkan Pemuda Yang Mengejar Ular Tersebut Adalah Malaikat Kisah Ini Terdapat Dalam Kitab Irsyadul Ibad Yang Diceritakan Oleh Imam Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Wallahu A'lam Bisawab Kisah Selanjutnya Pada Pertemuan Kali Ini Saya Akan Menceritakan Tentang Seorang Pengemis Yang Mendatangi Rumah Abunawas Pada Suatu Ketika Seorang Pengemis Mendatangi Rumah Abunawas Laki-laki Itu Meminta Makanan Karena Menurut Pengakuannya Seharian Perutnya Belum Terisi Abunawas Pun Tengok 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 Kanan Seperti Orang Bingung Di Rumah Juga Belum Ada Makanan Yang Siap Saji Tapi Abu Nawas Kepengen Membantu Pengemis Itu Bukan Hanya Sekedar Memberinya Makanan Lalu Abu Nawas Bertanya Kepada Si Pengemis Kenapa Engkau Mengemis Apa Engkau Tidak Mempunyai Pekerjaan Pengemis Itu Menjawab Maaf Tuan Saya Sudah Lama Mencari Pekerjaan Tapi Belum Juga Ada Yang Mau Menerima Saya Bekerja Kemudian Abu Nawas Kembali Berkata Lalu Apa Engkau Mau Bekerja Sekalipun Pekerjaan Itu Berat Pengemis Itu Menjawab Asalkan Halal Tuan Saya Bersedia Akhirnya Abu Nawas Mengantarkan Pengemis Itu Menemui Sahabatnya Yang Bernama Abu Wardah Singkat Cerita Setelah Pengemis Itu Diberi Makan Maka Abu Wardah Memberi Pekerjaan Yaitu Mencabut Rumput Di Bekarangan Rumah Ternyata Pengemis Ini Merupakan Seorang Pekerja Yang Sangat Rajin Dan Tangkas Dalam Waktu Singkat Saja Pekerjaannya Pun Selesai Abu Wardah Pun Sangat Kagum Dan Tergerak Hatinya Untuk Memberi Pekerjaan Yang Lebih Serius Ia Pun Meminta Pengemis Itu Untuk Memisahkan Satu Ember Kurma Menjadi Tiga Bagian Yang Bagus Diletakkan Di Keranjang Pertama Sementara Kurma Yang Sedang Diletakkan Di Keranjang Yang Kedua Dan Kurma Yang Paling Jelek Diletakkan Di Keranjang Ketiga Keesokan Harinya Abu Nawas Datang Ke rumah Abu Wardah Untuk Menanyakan Kabar Tentang Pengemis Itu Abu Wardah Pun Menjelaskan Bahwa Pengemis Itu Sangat Rajin Dan Terampil Saat Mencabut Rumput Di Pekarangan Rumah Sehingga Dirinya Menyimpulkan Bahwa Pengemis Itu Adalah Pekerja Yang Baik Maka Dari Itu Abu Wardah Memberikan Pekerjaan Yang Lebih Serius Kepadanya Lalu Sekarang Dia Pekerja Apa Tanya Abu Nawas Abu Wardah Menjawab Tadi Malam Dia Saya Suruh Untuk Memisahkan Kurma Kurma Menjadi Tiga Bagian Mari Kita Kesana Untuk Melihatnya Tentu Pekerjaannya Sudah Selesai Ajak Abu Wardah Tapi Apa Yang Terjadi Keduanya Mendapati Pengemis Itu Sedang Didur Pulas Tugas Yang Diberikan Pun Belum Dikerjakan Dengan Penuh Tanya Abu Wardah Pun Membangunkan Pengemis Itu Hei Bangun Kenapa Engkau Tidak Menyelesaikan Pekerjaan Yang Sangat Mudah Itu Tanya Abu Wardah Pengemis Itu Menjawab Maaf Tuan Kalau Hanya Memindahkan Kurma Sesungguhnya Itu Pekerjaan Mudah Yang Sulit Bagi Saya Adalah Membuat Keputusan Mana Kurma Yang Baik Mana Kurma Yang Jelek Dan Mana Kurma Yang Sedang Karena Saya Tidak Diberitahu Sebelumnya Mendengar Jawaban Tersebut Abu Wardah Pun Menepuk Cidak nya Sungguh Itu Tak Terpikirkan Olehku Sementara Abu Nawas Yang Melihat Kejadian Itu Pun Hanya Bisa Tersenyum Ia Pun Geleng Geling Kepala Karena Sahabatnya Itu Hanya Bisa Memberikan Tugas Saja Tapi Tidak Mengajarinya Dengan Baik Cara Melakukannya Sampai Bertemu Lagi Di Kisah Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai